Intro Simulasi makan siang gratis yang sudah dilakukan beberapa kali oleh Forkopimda Kabupaten Cirebon hingga kini masih dievaluasi Rabu pagi. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mempelajari kekurangan dan kelebihan sebelum nantinya diimplementasikan saat program ini digulirkan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Ronianto mengatakan distik hingga saat ini masih menunggu sistem makan siang gratis bergizi yang akan diterapkan sesuai program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Namun pihaknya pun tak tinggal diam lantaran sasaran penerima makan siang gratis bergizi ini berada di lingkungan Dinas Pendidikan. Berkaitan dengan teknis dan lainnya, distik masih menunggu dari pusat termasuk sebaran makan siang maupun hal-hal yang berkaitan dengan program makan siang gratis itu. Simulasi mungkin nanti akan kita pelajari kekurangan, kelebihannya di mana mungkin nanti untuk diimplementasikan ketika program itu dilaksanakan di Kabupaten Cirebon. Sudah ada data belum Pak? Masih belum ya, kita masih sedang berkoordinasi berkaitan dengan sistem SOP dan sebagainya. Untuk nanti anggarannya sendiri dari mana? Masih, masih belum, kita masih belum bisa dipastikan. Basis sebarannya itu per daerah geografis atau bagaimana Pak? Ya mungkin kalau misalnya kita lihat anunya berarti seluruh siswa. Tapi kita masih teknis dan sebagainya masih belum mendapatkan dan ini kita baru simulasi saja. Anggap simulasi makan siang gratis modelnya seperti apa, akan kita pelajari. Hal-hal yang baik akan kita jadikan pedoman. Dipastikan merata ini Pak? Berharap, berharap. Sementara sebelum program pemberian makan bergizi itu dijalankan, pemerintah pun berharap kegiatan simulasi ini bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya.